Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya, saya ingin bertanya Cinta seperti apa yang diridoi oleh Allah SWT? Apa? Cinta seperti apa? Cinta Cinta yang diridoi oleh Allah Karena Banyak manusia yang mencintai sesuatu Ataupun mencintai seseorang Melebihi rasa cintanya kepada Allah SWT Cinta kepada selain Allah boleh Mencintai manusia boleh, disebutkan Ada banyak mencintai ayahnya, mencintai anaknya Bahkan Allah menyebutkan mutahabin saling mencintai Kita saling mencintai Cuma setelah mencintai tujuannya kemana? Kalau anda mencintai seorang laki-laki karena Allah Nah ini kalimat karena Allah ini Lawan jenis Anda mencintai seorang laki-laki suami anda karena Allah Dan tolong dibedakan Ini mengarah Biasanya cinta yang khusus spesial urusan syahwat Kadang orang syahwat dibilang cinta Cinta gak ada urusannya dengan syahwat Cinta itu sendiri syahwat sendiri Orang bisa melampiaskan syahwat tanpa ada cinta Itu orang yang menjual diri Perempuan yang menjual diri Dia datang laki-laki gak ada cinta Kasih duit pergi Gak pernah menyesal dengan kepergiannya Bahkan mungkin ketemu sekali seumur hidupnya Semoga Allah menjaga anak-anak kita Dan siapapun wanita yang terjerat dalam kehinaan zina Semoga diberi kesadaran lalu tobat Nah, lihat Dia adalah syahwat Gak ada urusannya dengan cinta Tapi cinta bisa berlaku kepada bapak, anak, tetangga, saudara Sahabat bukan bapak, bukan sanak, bukan rabat, bukan saudara Sahabat Bisa saja mencintai melebih dari yang lainnya Ingat, sehingga di saat sahabat yang memerlukan uang dia membantunya Di saat butuh rumah dibinjamkan rumahnya Dia sakit, dia kunjungi Itu cinta Cuma Cinta yang terbangun tadi untuk apa? Karena apa? Ya, aku mencintai dia karena Ya, mungkin adiknya tadi dikasihkan saya Nah, ini kacau ini Mencintai karena Allah Nah, ini lah makna cinta karena Allah itu Di saat anda mencintai Bukan karena imbalan anda untuk dicintai oleh dia Gak penting Jadi kisah kita ini yang sering salah Kita menuntut orang mencintai Gak terlalu penting Yang penting adalah bagaimana kita mencintai Coba gini loh bu Doanya ibu-ibu itu sama dengan doanya bapak-bapak sering salah Biasanya kalau datang kepada kiai-kiai tolong saya minta ilmu Ilmu apa? Ilmu muhabbah Untuk apa? Agar istri saya tambah cinta kepada saya Ada tidak begitu? Ada ibu-ibu datang juga begitu Kiai atau babe tolong kasih minta ke kiai Kiai saya minta doa Kenapa? Agar suami saya tambah cinta ke saya Ada tidak bu? Ini rumus yang salah Rumus yang salah Saya kasih tahu Mestinya dalam doa itu tidak begini Doanya begini Ya Allah tambahkan kecintaanku kepada pasanganku Kita itu perlu membangun cinta di dalam hati bukan di hatinya orang Sekarang begini Ibu misalnya Suami ibu sangat mencintai ibu Tapi ibu enak sama suami enak gak? Enggak enak Tapi kalau kita mencintai segala kekurangan suami jadi indah Makanya perlu membangun cinta Kita sering doa egois Doanya orang salah Semoga suamiku mencintaiku Memang kalau mencintaimu enak Lah kalau kau tidak sayang Risihkan dengan dia Nah ini Kita sering memaknai cinta itu salah Cinta itu tumbuhkan di dalam hati kita Cari sebab-sebab cinta Baru nanti masalah cinta karena Allah Itu adalah Bisa saja kita mengumpulkan harta karena Allah Nah tandanya cinta karena Allah Itu adalah Anda mengumpulkan harta bukan untuk harta Setelah dapat banyak Anda jaga Mau diambil orang gak boleh Disimpan di lemari Setelah banyak Anda sedekahkan fakir miskin Untuk all Allah Kemudian karena Anda mencintai putra-putri Anda Anda tekaskan kepada dia Harus sholat Harus ngaji Suami pun demikian Karena Anda mencintai suami Tidak rela kalau suami tidak sholat Mohon katanya mencintai suami Suaminya tidak sholat Mabuk tetap cinta Bohong itu Anda cinta duitnya Kalau Anda mencintai pasangan Anda Karena Allah Anda tidak rela pasangan Anda Masuk neraka Lu kata mencintai Kok ngajak zina Kurang ajar dia Dustah dia Dia syahwat bukan cinta Ada orang katanya saling mencintai Karena bukan karena Allah Melakukan kehinaan Kalau seorang laki-laki Mencintai perempuan Misalnya Karena Allah Dia tidak akan rela Menjamah perempuan tersebut Sampai halal Karena apa? Karena Allah Jadi kuncinya Karena Allah itu adalah Untuk apa? Harta untuk Allah Pasangan hidup rumah tangga Untuk Allah Jadi bukan Bukan berarti kita Tidak mencintai istri kita Anak kita Harus Cuman dasar cinta kita Kepada istri Kepada saudara Karena Allah Makanya kalau kita Tadi kita sebutkan dalam Uqaddimah Membangun cinta Itulah Lah kok kita mencintai Orang Bandung Orang Badung Orang Bandel Kita tidak mencintai Kebadungannya Kita tidak mencintai Keberutalannya Tapi kita mencintai dia Karena dia adalah umat Siapa? Nabi Muhammad S.A.W Makanya Kalau dia bersalah Aku harus ternyuh Aku akan menangis Aku akan mohon kepada Allah Aku akan selamatkan dia Maka itu mencintai Karena Allah S.W.T Jadi seperti itu Mana cinta kepada Allah Karena Allah Jadi cinta manusia Hak Kita saling mencintai Bahkan ini adalah Yang bakal diseru oleh Allah Bukankah Allah Sudah menyebutkan Nanti di padang masyar Kita itu dibanggil Mana orang hidup di dunia Saling cinta Karena ku Nanti di akhirat Allah akan kasih perlindungan Di saat tidak ada lagi Perlindungan Kecuali dari Allah Jadi wajar Kita saling mencintai Tapi ingat tujuannya Karena Allah Tapi ada persahabatan Bukan karena Allah Karena apa? Dapat pinjaman duit Oh na'udzubillah Kita mencintai Karena Allah Sehingga Kalau sudah mencintai Karena Allah Kaidahnya bukan segedar Dia itu mendapatkan Lalu senang Bahkan di saat memberi pun Akan senang Lihat Oh dia sahabatku Karena Allah Dia butuh Akan aku bantu Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Wallah Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala